Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak memuasainya Yohanes pasal 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan padanya Sebagai anak do tunggal Allah Penuh kasih karunia dan kebenaran Yohanes pasal 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak minasak malingkan beroleh hidup yang kekal Yohanes pasal 4 ayat 14b Sebab air yang ku berikan Kepadamu Sebagai mata air yang hidup yang terus menerus memancar Sampai kepada hidup yang kekal Ayat 5 ayat 39-40 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka bawa olehnya Kamu mempunyai hidup Mempunyai hidup Hidup yang kekal Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu Memberi kesaksian tentang aku Maka kamu tidak mau datang padaku Untuk memperoleh hidup itu Yohanes pasal 10 ayat 9-11 Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang rumput Pencuri datang Hanya untuk mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Aku datang Supaya mereka Mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Akulah gembala Yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya Yohanes pasal 13 ayat 34-35 Aku memberikan perintah baru Kepadamu Yaitu Supaya Kamu saling mengasihi Sama seperti Ku telah Sama seperti Aku telah mengasihi Kamu Demikian juga Kamu harus saling Mengasihi Dengan demikian Semua kan orang tahu Bahwa kamu Adalah Murid-muridku Yaitu Jikalau Kamu saling Mengasihi Yaitu Jikalau Kamu saling Mengasihi Saling Mengasihi Yohanes pasal 14 Ayat 6-7 Kata Yesus Kepadanya Akulah Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada Yang Kata Yesus Kepadanya Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Tidak ada Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Sekiranya Kamu mengenal Aku Kamu juga Akan mengenal Bapakku Sekarang ini Kamu Mengenal Dia Dan kamu Telah melihat Dia Yohanes 15 Ayat 7-8 Jikalau Kamu Tinggal Di dalam Aku Dan Firman Ku Tinggal Di dalam Kamu Mintalah Apa Saja Yang Kamu Kehendaki Dan Kamu Akan Menerimanya Dalam Hal Inilah Bapakku Dipermuliakan Yaitu Jika Kamu Berbuah Banyak Dan Dengan Demikian Kamu Adalah Murid Muridku Yohanes 15 Ad 9-12 Seperti Bapak Bapak Telah Mengasihi Aku Demikianlah Juga Aku Telah Mengasihi Kamu Tinggal Di dalam Kasihku Itu Jika 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 Kamu Meruti Perintahku Kamu Akan Tinggal Di Dalam Kasihku Seperti Aku Meruti Perintah Bapakku Dan Tinggal Di Dalam Kasihnya Semuanya Itu Kukatakan Kepadamu Supaya Sukacita Ku Ada Di Dalam Kamu Dan Sukacitamu Sukacitamu Menjadi Penuh Inilah Perintahku Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Yang Memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabat nya Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tapi Akulah Yang Memilih Kamu Dan Aku Telah Melepat Dan Aku Telah Mel Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tapi Akulah Yang Memilih Kamu Dan Aku Telah Men Dan Aku Telah Melepaskan Kamu Supaya Kamu Pergi Aku Apa Melepaskan Kamu Eh Eh Bukan Kamu Sekali lagi Yang Memilih Aku Tapi Akulah Yang Memilih Kamu Dan Aku Terimu Itu Tetap Supaya Apa Yang Kamu Minta Kepada Bapak Dalam Namaku Diberikannya Kepadamu Yohanes 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 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah 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 Maka Kamu Akan Menerima Supaya 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 Penuh Lah Sukacitamu Yohanes 17 Ayat 20 Sampai 21 Dan Bukan Untuk Mereka Ini Saja Aku Berdoa Tetapi Juga Untuk Orang-orang Yang Percaya Kepadaku Oleh Pemberitaan Mereka Di Dalam Aku Dan Kau Supaya Mereka Semua Menjadi Satu Sama Seperti Engkau Ya Bapak Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Engkau Agar Mereka Semua Di Dalam Kita Supaya Semua Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Kisah Para Rasul Pasal 2 Ayat 28 Kau Memberitahukan Padaku Tentang Jalan Kehidupanku Kau Kene Limpai Aku Dengan Suka Cita Di Hadapan Mu Tentang Rasul Pasal 4 Ayat 12 Dan Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Sebab Di Bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Kita Dapat Diselamatkan Selamat 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 menikmati